ini yang selalu jadi pertanyaan saya kepada siapapun yang jadi keeper kenapa memilih menjadi keeper? karena kan keeper ini hidupnya sunyi sendirian kan di belakang ah itu kan perasaan sampai ya sebenarnya ini jamnya sudah malam sudah jam 10 malam tapi apapun juga salahnya tetap selamat sore kenapa sore? karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola selamat datang kembali di omabalbalan bersama saya Miftakul Famsa sore ini sebenarnya malam ini tadi ya sore ini saya mampir di warungnya Agung Prasetyo mantan keeper juara ponjatim keeper arema malang deltrasidoarjo persisam putra samarinda mitra kukar oke banget pokoknya kelebi selamat sore Mas Agung sore 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 ya apa kabar ilur? alhamdulillah happy happy air ya begini sihat waras semuanya ya beginilah alhamdulillah saya sihat sihat selalu ya alhamdulillah alhamdulillah nah ini seperti saya bilang tadi bahwa ini saya mampir di warungnya Mas Agung ini ini warung rawon suwir dan pecel bliter ya sejak kapan ini? pertama kali saya memutuskan untuk jualan itu kira-kira 8 tahun dari sekarang ya berarti berapa? 2013 2013 yaitu setelah saya tidak berkecimpung di level Liga 1 Indonesia liga 1 Indonesia yaitu pada terakhir saya setelah main terakhir itu di persekris krisik terus saya memutuskan untuk wirausaha pertama kali saya bukan pecel bliter sih sebenarnya saya itu buka sambelan jadi sambel ada lele, bepe, ayam gitu bukan di sini, di agak sebelah sana tempatnya ya kira-kira 6 bulan lah 6 bulan terus akhirnya saya ketemu dengan nenek istri saya di bliter kita ngobrol-ngobrol terus akhirnya diarahkan ke pecel karena memang keluarga istri itu di bliter memang jualan dulunya jualan makanan pecel akhirnya kita dapat resepnya ya alhamdulillah sampai sekarang tetap berkembang tetap bertahan ya seperti ini hari ini laris gak lor? alhamdulillah sekarang udah jam setengah 10 udah tutup oh iya luar biasa ini saya terakhir kesini kalau gak salah 2018 siap, siap lama sekali gak pamerinnya soalnya saya memang sibuk makanya kelihatan lama dia ke sini gitu emas bibsnya ini sebenernya gak sibuk-sibuk amat pengangguran pengangguran banyak acara kan berarti ini kan kalau 2013 setelah main dari persegres persegres itu kan masih main kan masih masih saya terakhir persidasi juarjo masih main masih main istimewa ini main piker usaha dan sekarang jadi wira usaha jadi hiruk piku penonton cacimaki penonton ini sekarang berubah menjadi dulu sarung tangan ya sekarang berubah sutil sutil ya main nama ya nganuhi nasi nganuhi daging semuanya ya seperti itulah tapi asik gitu asiknya apa kita jadi apa ya dari kita itu gak ada perasaan bahwa ada pasca setelah kita bermain itu merindukannya kita akhirnya terlewati karena kesibukan yang sekarang ini alhamdulillah gitu berarti ini masak sendiri belanja sendiri ya kalau untuk masak saya bantu istri saya terus untuk belanja memang saya yang tugas untuk belanja gitu jadi setelah pada waktu main yang dipersidari itu saya pagi sebelum-subur saya udah berangkat ke pasar setelah pasar baru saya berlatih waktu itu pelatihnya coach freddy muli dan banyak pemainnya yaitu teman-teman senior ada pecais piantoro ada nuruluda mrstaku luda sutahaji semua yang asli sidoarjo itu kita memang waduh itu terakhir kita main bersama di persidari sidoarjo bahkan setelah main di persidari banyak teman-teman yang memutuskan gantung sepatu pensiun sama-sama kayak janjiannya ya hahaha nah nur ini ngomong mundur ke belakang iya iya waktu jadi pemain kan jadi keeper ya memutuskan jadi keeper ini yang selalu jadi pertanyaan saya kepada siapa pun yang jadi keeper kenapa memilih menjadi keeper karena kan keeper ini hidupnya sunyi sendirian kan di belakang ah itu kan perasaan sampai ya ah iya 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 nah keeper ini kan latihannya paling susah paling kenceng tapi ga ikut main pula kan jagain gawang, nah memutuskan memilih jadi penjaga gawang itu kenapa dulu? sebenarnya sih saya dari dulu kecil itu bukan ngeliat dari sosok idola keepernya siapa anda saya dulu itu seneng jatuh-jatuh jadi begini, dulu itu saya waktu kecil kalau ngeliat bola itu saya sering nangkep gitu loh ngeliat oh gini saya tangkep sambil jatuh akhirnya saya itu berkembang sampai ikut sepak bola plastik kalau dulu itu bola mini, kalau di sulabaya itu bola mini, bola plastik itu saya sering ditendang, itu saya sering terbang-terbang gitu dan saya ga berpikir sebagai seorang keeper profesional engga tapi saya seneng gitu loh kalau saya nangkep bola gitu dan itu akhirnya banyak orang-orang tugas kok jadi keeper aja gitu oh, seperti itu oh dan anak kecil ini senengnya nendang malah iya, ngga tahu kan, dulu kan memang saya itu sering jatuh yang jatuh, jatuh yang jatuh jatuh kalau di lu kok seneng tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba tiba-tiba yang tiba-tiba ya seperti itu lah Jadi akhirnya ketika terus ikut SSB gitu, memutusnya jadi giper ya? Iya, tetap. Dan karir awal dimulainya dari Surabaya ya? Dari Surabaya, di klub Setia Surabaya, terus Setia berkembang jadi KSI, Kedabung Setia, yang waktu itu Pak Suroso. Pak Suroso, iya. Akhirnya mereka memegang alih mitra dan langsung ke Persebaya. Dan saya awal mula karir di klub Setia, KSI, terus baru ke Persebaya Junior. Bersama dengan Uston, Karis, Haryanto, terus ya banyaklah yang sekarang udah sama-sama sukses, Ibudi sudah semua juga pernah sama saya Junior juga. Akhirnya terus dari situ PON 2000 itu ya? Iya, betul. Dari Persebaya, terus saya magang di senior, tapi setelah magang saya pernah ikut trial di Bandung Raya, tapi Bandung Raya setelah itu bubar, akhirnya saya ke Divisi 1 Persewangi. Divisi 1 Persewangi, terus habis dari Divisi 1 Persewangi, saya baru ke Arema. Munculnya di Arema, ya? Munculnya di Arema Malang, ya. Di Arema Malang saya empat. Arek Surabaya munculnya yang pertama. Nah, itulah uniknya. Di muncul di tim yang dibenci sama Arek Surabaya gitu. Ya ini unik, nggak tahu kalau darulahnya seperti itu. Nah, ini kan memang dari kecil seneng jatuh-jatuh ya, akhirnya jadi keeper. Jadi keeper ini kan seperti yang bilang tadi kan bahwa ini sunyi sendirian di belakang. Nah, ketika posisi kalau diserang kan enak kan terus ini mah ikut aktif dalam permainan, tapi kalau timnya nyerang terus itu kan nggak enak di gawang sendirian. Nah, di posisi seperti itu ketika jadi pemain ya, apa yang dilakukan seorang agung? Kalau ciri saya dulu adalah kalau mamanya saya itu mau main, itu saya tuh sering terea. Tereanya begini, saya tuh sering cerewet gitu. Sering marah-marah, sering cerewet, sering ya senggangganya saya tuh sering aktif lah. Karena memang saya dituntut untuk sebagai orang terakhir ya. Orang terakhir bukan sebagai captain sih, sebagai orang yang memberitahu bahwa kamu harus begini kamu di belakang. Saya sering cerewet gitu. Tapi itu terbukti bagus karena akhirnya teman-teman juga merasa enjoy. Karena justru, iya wajh ngonot, wajh bengok wajh, beritahu kita gitu. Alhamdulillah, itu jadi trademark saya gitu loh, jadi trademark bahwa saya sering terea, saya sering memberitahu, saya sering marah-marah. Tapi marah-marahnya untuk memberikan passion gitu loh, bahwa ayo kita harus konsentrasi. Saya sering bilang bahwa ayo konsentrasi pada saat kita tertekan, ayo 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 ayo, kalaupun pada saat kita kelah. Bahwa saya sering gitu, bahkan saya tuh sering terea ke sporter pada saat. Kalau sporter dulu jaman kita tuh pada saat kita kalah kadang duduk gitu, atau sering kayak diam gitu. Itu saya sering ayo ayo, saya sering terea, ayo ayo, jadi saya sering memangkitkan gitu loh, apapun yang terjadi. Dan itu sebenarnya kalau untuk diri sendiri bahwa itu untuk menjaga fokus juga pertandingannya. Betul, betul, itu menjaga fokusnya. Dan juga kalau kita tertekan, kita tertekan atau kita kalah ya memang salah satunya dari segi positifnya, kita akan semakin memberikan bahwa ayo kita harus bisa meraih lagi gitu. Seperti itu. Tapi kalau pas nyerang terus kan, kan enggak enaknya keeper kalau malah justru tim nyerang terus ya. Karena enggak terlibat aktif di pertandingan nonton, ojo-jo terfikir enggak waktu itu tak tinggal ngopi aja. Ya kalau bahasa guyonannya sih ya, kalau memang kita pas pada saat menang, ya apa ya, wah salah, baik gini aja gitu. Tapi enggak lah, kalau saya sih pribadi kalau memang kita apapun, kita kalah menang pada saat kita menyerang, tetap kita, saya pribadi tuh konsentrasi, saya sering terea. Bahkan kalau pas hujan, kita nyerang, saya sering stressing sendiri, sering saya jogging-jogging sendiri, memang seperti itu. Band Uripe, Kak Sunyi, betul. Nah, yang menarik ini, waktu keeper ini, waktu di Arema kan supporternya kan atraktif kan, waktu di Deltras eranya Agung Prasetyo juga, tribun itu selalu penuh. Iya. Ketika nyerang ini, saya kadang mikir gini, apa yang dilakukan keeper, apa waktu itu sempat juga mengikuti gerakan supporter atau ikut nyanyi, diam-diam. Ya itu pernah sih, itu pernah pada, tapi bukan pada saat kita kalah, tapi pada saat kita menang, terus akhirnya jadi kita enjoy gitu, meskipun kita menyerang, kita enjoy. Saya sempat, ayuh, seneng, karena kita seneng. Memang benar, suatu saat memang kita merasakan gitu, kita sempat, ayuh, kita seneng kan kita menang. Tapi pada saat kalau kita kalah, ya saya tetap konsentrasi. Jadi pas menang, melu supporternya. Iya, itu pernah terjadi, saya nggak bohong, itu pernah. Justru itu yang bikin kita enjoy, kita seneng. Yang juga, keeper kan selalu begini, keeper ini. Kalau dalam satu pertandingan itu melakukan penyelamatan seratus kali katakanlah. Sebenarnya nggak mungkin sampai satu sekali. Katakanlah dalam satu pertandingan itu melakukan penyelamatan sepuluh kali. Tapi orang kan selalu mengingat kesalahannya, blundernya. Di titik-titik itu kan, saya yakin sih pasti sehebat-hebat nyakung pasti sempat blunder. Meskipun sempat melakukan penyelamatan, blunder. Nah, di titik itu ketika blunder kan, orang nyorot itu. Ada rasa mangel nggak gitu? Saya pernah sih, waktu saya di Deltras waktu itu, oh bukan Deltras sih. Saya di Arema, pernah kita di Delapan Besar. Di Delapan Besar, waktu itu kita penentuan. Dan ini adalah momen yang selalu diingat-ingat oleh supporter Arema. Jadi, pada saat kita lawan Persija, kita menang. Lawan Tangerang, kita draw. Dan kita butuh satu kali lawan Pelita Solo di Senayan, itu kita butuh hanya draw. Itu kita bisa menang. Ternyata, itu ada momen yang paling menyakitkan buat saya, yaitu gol-gol diri. Yaitu pada saat saya dengan Mas Sunardi, Sunardi C, itu pada saat bola crossing, Sunardi itu kontrol ke saya, tapi saya maju. Gitu loh. Jadi, salah komunikasi, ternyata bolanya masuk ke gawang. Pada saat kontrol, karena saya sudah maju, dia kontrol dada, bolanya masuk ke gawang. Itu gol-gol diri yang paling menyakitkan dan paling meruntukkan mental. Gitu loh. Dan yang diingat, penonton bukan yang pertama-tama, tapi itu. Karena memang itu yang bikin kita lolos, karena kita kalah 3-0. Dan saya harus berani mengakui ini, karena memang banyak beberapa supporter yang tua-tua era jaman dulu, itu masih belum bisa merelakan kekalahan ini. Bahkan kalau tinggal-tinggal mereka selalu bilang, oh gol-gol ini, ini, ini. Saya sering, saya ya dikata-kata gitu. Ya memang, saya mangel sih. Tapi, ya memang bagaimana? Resiko jadi keeper? Ya. Dan dari sekarang pun saya masih berusaha untuk memberikan keterangan bahwa itu gol-gol suap, itu bukan gol ini. Itu memang murni gol-gol diri, ya itu salah komunikasi. Jadi itu aja. Dan memang sampai sekarang, itu pernah terpikir bahwa saya pulang dari Jakarta, dari Malang. Terus habis itu saya naik bis. Saya, sebelum naik bis, saya di terminal Arjosari itu, saya diludahi sama, pernah sama seorang maklar bis. Gara-gara? Gara-gara kejadian itu. Gara-gara kejadian itu. Tapi saya nggak marah, saya terima, saya yang minta maaf. Itu jadi pelecut untuk perjalanan berikutnya? Betul, betul. Bahwa memang nggak terima sih. Tapi memang itu resiko saya untuk seorang, eh untuk sebuah klub yang punya militansi supporter. Dan itu memang, ya menyakitkan gitu loh. Selain pengalaman itu, ada hal yang aneh, unik yang lainnya? Kalau menurut hidup saya sebagai keeper, aneh, unik itu banyak sih. Cuman yang jadi, tetap ingatan saya adalah, yang saya ingatkan, yang jadi ingatan buat saya dan saya ingatkan untuk semua keeper, bahwa seorang keeper itu rawan. Rawan apa? Rawan godaan. Saya pernah disuap, ee, disuap sama seseorang yang melalui telepon, saya disuruh mengalah, dan saya dikasih uang 100 juta. Wih, yakin, 100 juta. Yakin mas. Tapi saya nggak mau nafik gitu loh, maksudnya. Dan demi Allah, saya, Alhamdulillah saya bisa melewati itu. Bahkan, saya tolak dengan halus bahwa saya nggak seperti itu. Kalaupun saya seperti itu, nanti orang akan melihat saya beja. Dan saya tunjukkan di kandang saya bisa menang. Alhamdulillah waktu itu saya menang 1-0. Saya nggak usah sebutkan pertandingannya apa, tapi bahwa ternyata saya pernah melalui, ee, saya pernah seperti itu gitu loh. Diberi, ee, diberi imingan yang ada waktu itu, kalau 100 juta ya, wak, ya mas. Iya. Wak, ya mas. Gitu loh. Ini masa-masa hal-hal yang unik ya. Kalau bicara ini sebagai keeper ini kan, ada nggak saat-saat waktu, dulu waktu jadi keeper itu, sempat, ada saat-saat sempat grogi nggak ngadepi ketika terjadi tendangan bebas, ngadepi penendang-penendang yang tendangannya bagus, atau syutingnya sangat keras? Eee, dulu pernah sih, sebelum, sebelum, tapi ini masih latihan ya. Dulu kan sebelum saya, kalau bukan sih, pas waktu main. Itu saya dulu pernah, jamannya, kalau dulu tendangan bebas, paling bagus, paling keras atau paling bagus? Kalau paling keras sih, siapa? Kan dulu ada, Dulu ada Marhum Eri, Eri Rianto, ada Andri Gepeng Budianto, ada Bima Sakti. Nah, kalau dulu pernah saya, kalau yang level Gepeng kan satu tim, selalu satu tim dengan saya, gitu. Kalau untuk Bima waktu itu pernah, waktu itu Bima memperkuat pes-pes pekan baru. Waktu itu ada Hendro, ada Aplash. Jadi saya pernah, dan ya Alhamdulillah nggak sampai goal sih. Itu memang pernah terbesin, bahwa saya selalu was-was, bahwa memang, oh ini, orang ini, memang punya tenangan bagus, dan saya harus fokus, saya ini. Dan Alhamdulillah, saya nggak pernah kebobolan dari itu, gitu. Kalau sama Eri, Almarhum Eri? Eri itu pernah dulu, waktu Almarhum, kita pernah latihan sih, pernah latihan, latihan, latihan tanding, dengan Almarhum. Saya waktu itu ikut kemana, ya. Pokoknya pernah latihan, terus dia yang nendang, saya tepis, Alhamdulillah sih. Saya tepis, tapi memang saya rasakan bahwa Almarhum, Almarhum tendangannya sangat keras banget. Kalau boleh, kalau boleh memilih diantara semua pemain Indonesia yang tendangannya paling kencang? Tetep Almarhum Eri, kalau yang tendangannya bebasnya menakutkan? Kalau tendangannya paling bagus itu, kalau jaman dulu, itu mungkin saya pernah, Luciano Leandro, ya. Waktu ini dipersija, gitu. Saya pernah, saya pernah, gitu. Dan, saya, tapi nggak sampai goal, ya Pak Ibu. Nggak sampai goal, tapi saya pernah merasakan bahwa saya sangat takut, gitu. Jadi, sebagai keeper ternyata ada rasa was-was, ada rasa takut, ya. Ketika ada tendangan bebas atau, ya, menghadapi pemain yang punya tendangan bebas bagus atau punya tendangan kencang, ya. Pernah sih. Pokoknya, bukan hanya tendangan bebas aja, bukan hanya syutingnya aja. Tapi, kadang-kadang kalau kita melihat seorang pemain yang punya, seperti Kurniawan, seperti BP. BP terkenal dengan headingnya, Raja Heading. Tapi, saya berusaha untuk menaklukkan itu. Dan, Alhamdulillah, kalau untuk BP, waktu yang kalau saya lawan head-to-head di Persija, kita pernah throw, kita pernah kalah juga. Tapi, seenggak-enggaknya, saya pernah merasakan ketakutan itu. Itu, itu normal untuk seorang keeper. Karena, wah iki, wah iki, wah iki. Itu, itu, itu normal. Kalau ini, menghadapi tendangan penalti, apa yang dulu dilakukan Nagung? Apa ya? Mungkin, kan, ada momen-momen tertentu kena penalti, ya. Pasti kan, apa ya, kalau tim tertentu ini masih penendangnya itu, itu, itu aja. Nah, yang dilakukan kalau ada momen penalti itu? Kalau momen penalti, saya pernah menggagalkan penalti dari, yang paling bagus bagi saya, memori saya itu, adalah ketika saya, SCTV, apa itu ya, dulu saya ikut Persisam, kita semifinal di Papua lawan Lamongan. Dulu masih ada yang PLIC TV itu, itu, dan saya, semegang kaptennya Gustavo, saya tepis. Terus, di birunya, yang dari itu juga saya tepis. Sepiano? Bukan, bukan, yang satunya. Ada yang kursi itu, saya tepis, terus yang satu, Jainal Arif. Jainal Arifin. Jainal Arifin, saya tepis. Itu yang bikin kita lolos. Itu, momen yang saya rasa, saya paling bagus. Dan juga, pada waktu Dell Trust playoff, di Tangerang, kita lawan Persikota. Playoff? Kok di Tangerang? Playoff di ini? Bandung, Bandung. Jalan Arifin. Pokoknya kita lolos kok, kalau nggak salah. Iya, lolos. 2005. Iya, itu kita lolos, dan itu juga dari tendangan penalti. Alhamdulillah, saya bisa neplis itu. Itu adalah momen yang paling bagus, karena apa? Karena saya bisa memberikan konstribusi pada saat, ini loh, momen-momen penting gitu loh. Tapi pernah, saya juga merasakan, ya kecewa, nggak bisa nangkep. Tapi minimal, saya kalau melihat penalti adalah sesuatu, 90 lawan 10% lah. Nah kalau menyiapkan dirinya, apa bekalnya itu? Kalau bekal sih, saya nggak ada bekal latihan khusus, saya cuma hanya berbekal keyakinan bahwa saya harus bisa membaca pikiran penendang itu. Dan saya harus bisa bergerak sesuai dengan hati penendang itu. Itu aja sih. Ya apa caranya membacanya? Ya, ini kan. Feeling aja, Mas. Kayak, ini membaca hati cewek aja. Masya Allah. Ya, seperti itu lah. Nggak ada latihan khusus, treatment nggak ada sih. Cuman, ya feeling aja sih. Kalau momennya, oh ini pasti ke kanan, oh ini pasti ke kiri. Yang penting itu. Dan juga berlatih dari sudut, sudut tendangan aja sih. Nah ini, menarik ini jadi pelajaran buat teman-teman yang mau jadi keeper ini. Karena apa yang diobrol kan Agung Prastil tadi, ada banyak hal yang menarik mungkin. Kalau boleh ini lah. Karena kan, kalau boleh ini kan perjalanannya Agung sebagai penjaga gawang itu kan sangat panjang. Ada banyak pengalaman yang tadi diceritakan. Kalau boleh tips buat anak-anak yang mau jadi penjaga gawang atau penjaga gawang-penjaga gawang muda. Untuk penjaga gawang-penjaga gawang yang di level grassroot, di youth, ada satu tips bahwa seorang penjaga gawang itu berat. Beratnya apa? Pertama, di latihan juga berat. Karena seorang penjaga gawang itu latihannya dua kali lebih dari seorang pemain biasa. Tetapi, kalau di pada saat pertandingan itu penjaga gawang paling enak. Karena memang dia jarang pegang bola tapi akan banyak konsentrasi. Jadi tipsnya adalah jangan pernah kamu lelah untuk belajar seorang keeper. Karena apa? Seorang keeper itu, seorang keeper itu adalah harus mengasah feelingnya. Semakin dia tahu gimana letak kelemahannya, gimana letak kelemahannya. Dia akan semakin terpacu untuk berusaha memenai bahwa dia bisa menjadi seorang keeper yang bagus. Jadi seperti itu aja. Nah ini menarik ini obrolan bareng Agung Prastio. Keeper yang banyak membela klub tadi kan ya. Tapi sebelum mengakhir obrolan ini kawan-kawan. Karena ini obrolannya di warungnya Dulur satu ini ya. Kalau pas main ke Sidoarjo. Sempatkan mampir ke Rawon Suwir Pecel Mblitar di Jalan Wage Taruna. Jalan Taruna Wage Kecamatan Taman. Ini posisinya nih kawan-kawan. Kalau dari Surabaya Bundaran Aloha. Kalau ke kiri ke timur itu kan ke arah Bandara Juanda. Nah ini masuk ke kanak. Terbalik masuk ke barat. Ketemu ini. Bukanya jam berapa ini? Bukanya mulainya kita setengah lima atau jam lima sore. Sampai habis mungkin kalau cepat ya setengah sepuluh. Tapi kalau mamanya Allah ngasih agak lama ya setengah dua belas. Jam sebelas. Nah ini kalau sampai malam nih. Ini kan dulu waktu jadi pemain kan. Ini kan. Pasti disiplin lah. Enggak bergadang. Paling jam mentok jam sepuluh tidur lah. Merubah pola itu gimana? Ya kalau merubah pola kan ya dari kebiasaan sih. Kalau mamanya saya sebelum Subuda ke pasar. Terus masak. Ya mungkin tidurnya siang lah. Tetep tidur siang. Tapi kalau mamanya gak tidur pun. Saya gantian sama istri saya. Biasanya sore itu diganti sama istri saya untuk jualan. Saya setelah maghrib baru datar kesini. Tapi kalau mamanya saya ada waktu longgar ya dari buka pertama. Saya udah ada disini. Jadi seperti itu. Ini menarik obrolan bareng Agung Prasetyo. Sekali lagi kaluk ke Sidoarjo. Tepatnya kaluk daerah Aluha. Mampir ke rawon suwirnya Mas Agung Prasetyo. Itu dulu kawan-kawan obrolan bersama Agung Prasetyo. Nanti kita bertemu di obrolan-obrolan berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Tetap nikmati hidup. Siap. Lalu saya selamat sore. Sampai bertemu kembali.